assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat tani alhamdulillah tanaman timun kita hari berganti hari pertumbuhannya semakin terlihat saja semakin nampak saja sahabat tani nah seperti ini sekarang sudah ada ini ya sudah ada kumisnya atau sudah ada tangannya seperti ini nah ini pupuknya nanti 20 hari ke depan ini sudah perlu kita tambah kalium sahabat ya supaya berbuah lebat nah sahabat tani pupuk kalium itu bisa hemat sahabat ya dengan kita mengolah dari pupuk kimia dicampur dengan bahan organik atau pupuk organik sehingga nantinya pupuk kimia yang kita perlukan tidak terlalu banyak sahabat ya nah sahabat tani supaya tanaman kita ini nanti berbuah lebat kita perlu siapkan pupuknya dari sekarang untuk itu mari kita simak cara membuat pupuk hemat modal KCL sahabat ya alhamdulillah admin punya KCL 2 kg ya itu harga 10 ribu jadi 20 ribu modal KCL nya dan juga kita akan tambah dengan urea nah supaya nanti kalium kita nanti ini jadi kalium nitrat maka admin akan tambahkan urea supaya ada nitrogennya jadi kalium plus nitrogen sahabat ya dan juga karena rumus bionuklir itu per 10 liter air itu seharusnya 3 kg jadi nanti kita membuat bionuklir nya KCL 2 kg urea 1 kg oke sahabat tani gak usah berlama-lama kita langsung saja ke proses pembuatannya oke sahabat tani untuk proses pembuatan bionuklir kita kita menggunakan ini pupuk KCL 2 kg sahabat ya dan kita juga akan menggunakan urea 1 kg sahabat ya nah ini pupuk ini bisa diganti dengan pupuk lain misal ganda silbe KNO 3 putih atau MKP sahabat ya nah selain pupuk kimia ini kita juga akan siapkan ini kecap dan juga gula merah selain itu kita juga siapkan ini air kelapa 10 liter 2 jerigen ini sekitar 10 liter nanti kita gunakan kayaknya cuma 8 liter yang kepake sahabat ya soalnya ada bahan yang lainnya ini air PSB pupuk PSB kita akan gunakan 1 liter dan juga JPT 1 liter juga kita akan gunakan tapi JPT nya kita upload ini JPT dari toko dan JPT buatan kita dari air jakaba yang dicampur dengan POC bulimbing wuluh sahabat ya nah sahabat ini untuk bahan organik lainnya kita hanya memanfaatkan kohe ayam untuk kali ini dan juga kita memanfaatkan itu tanah hutan sebagai tambahan mikrobanya sahabat ya dan tentunya disini ada mikroba juga di PSB dan juga di JPT dari belimbing muluh dan air jakaba ini ini bagian yang dikomposirnya 1 2 3 4 dan juga di dalam wadahnya yang akan kita gunakan juga ada sisa-sisa pupuk organik dan juga ada jakaba ini sebagai tambahan mikrobanya juga tapi kalau teman-teman mau praktek sebetulnya mudah sahabat ya cukup pupuk kimia 3 kg dan air kelapa terus JPT itu juga sudah bisa digunakan untuk membuat pupuk bionuklir pembuahan sahabat ya oke sahabat ini kita langsung saja ke proses pembuatannya kita siapkan ember kemudian kita masukkan pupuk kimia ke ember itu sahabat ya nah ini ini pupuk KCLnya sahabat ya nah ini KCLnya 2 kg sahabat ini pupuk KCL 2 kg kita masukkan ke sini kemudian kita tambah dengan kurea 1 kg sahabat supaya pupuk kimianya total 3 kg karena rumusnya membuat bionuklir itu pupuk kimianya 3 kg sahabat ya kita gunakan 1 kg 1 kg sekitar 1 kg sahabat ya kita masukkan ke sini nah untuk pengencernya kita masukkan JVT 1 liter sahabat ya kita masukkan kita masukkan ke sini 1 liter JVT sahabat supaya ini tergurai dulu sahabat ya pupuk kimianya sambil menunggu ini larut kita siapkan yang lainnya sahabat ya nah ini wadahnya kita menggunakan ini saja sahabat ya serta sisa-sisa pupuk organik disini ada jakabah juga nah sahabat ini selanjutnya kita masukkan kohe ayam ke sini sahabat ya ini kohe ayam kampung sahabat ya nah setelah kita masukkan kohe ayam kita siapkan yang lainnya sahabat ya yaitu gula merah kita hencerkan disini sahabat ya gula merah kemudian kita siapkan kecap sahabat ya sebetulnya kecap ini tidak harus ada sahabat ya ini cuma tambahan kalium saja ini bisa ditambahkan bisa tidak untuk kecap ini sahabat ya nah sahabat tani selanjutnya kita encirkan dulu ini dengan air kelapa sahabat ya kita aduk sahabat gula merah dengan kecap sahabat ya dan air kelapa sahabat ya kita encirkan dulu gula merahnya sahabat ya sahabat tani selanjutnya kita masukkan PSB nya 1 liter sahabat ya pakai ini aja ukurannya kita masukkan PSB 1 liter sahabat nah sahabat tani cairan ini kita diamkan dulu beberapa saat sahabat ya supaya mikrobanya ini aktif sahabat ya karena di PSB ada mikrobanya juga sahabat ya nah sahabat tani selanjutnya pupuk kimia yang sudah kita encirkan tadi kita masukkan ke sini sahabat air kelapa sahabat ya ya sahabat tani setelah larut kita tambahkan tanah hutan sahabat ya tanah hutan ini relatif ya banyak boleh sedikit juga boleh sahabat ya kita tambahkan ke sini tanah hutan ya ini batunya juga ikut sahabat ini batu dari hutan ini ada biji ini juga ada apa ini umbi suwak sahabat ya ini boleh kita masukkan aja kita aduk di sini tanah hutan dengan pupuk kimia dan air kelapa sahabat ya oke sahabat tani selanjutnya kita masukkan PSB yang dicampur gula merah dan dicampur dengan kecap sahabat ya kita masukkan ke sini sahabat ya sahabat tani seperti ini cukup mudah dalam proses pembuatannya sahabat ya nah sahabat tani selanjutnya kita tinggal tambah dengan air kelapa karena ini belum penuh sahabat ya oke sahabat tani selanjutnya kita tinggal fermentasi selama 21 hari sahabat ya karena ini air kelapanya masih baru sahabat ya ini kita fermentasi selama 21 hari untuk dosisnya kita gunakan 200 ml per 10 liter air kalau untuk kocor sahabat ya nah kalau untuk spraynya 1 gelas juga per 16 liter air sahabat ya aplikasi kalau spray usahakan pagi atau sore hari sahabat ya nah sahabat tani selanjutnya ini kalau ada kain ini bisa kita tutup dengan kain sahabat ya kita fermentasinya secara aerob saja ya masih ada udara aja gak apa-apa karena mikrobanya juga mikroba aerob ya ini dari jakabat ya mikrobanya gak apa-apa mungkin ada teman-teman yang masih penasaran apakah jakabatnya nanti ini mati dicampur dengan pupuk kimia insyaallah tidak mati sahabat ya karena admin sudah sering praktek seperti ini dan jakabat tetap hidup dicampur dengan pupuk kimia oke sahabat tani admin akan tutup dengan ini saja dengan karung saja ini untuk setok pupuk kalium kita pada tanaman timun Mira F1 dari Pertiwi ini kita tinggal fermentasi selama 21 hari terima kasih sudah menyaksikan video ini semoga video ini bermanfaat wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh salam hijau selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih